Sebenarnya bayi itu boleh minum air putih kosong gak sih? Nah oke mams buat jawabannya adalah disini saya akan menjabarkan sebuah rumus Dimana caranya menghitung kebutuhan air untuk si kecil ya Nah disini teman-teman jumlah air minum yang bisa dikonsumsi adalah 30 ml dikali berat badan bayi ya Jadi contoh nih misalnya berat badan anak anda 6 kg Jadi 6 kg dikali 30 ml sama dengan 180 ml Jadi tips mudahnya adalah para mams harus punya buku catatan khusus ya Dimana setiap 2 jam itu bayi anda itu konsumsi berapa banyak susu formula Nah terus gimana casenya kalau misalnya anak anda itu asi ya Jadi jumlah airnya berapa dong? Kalau asi adalah 30 ml dikali berat badan bayi dikali setengahnya ya Jadi dibagi 2 teman-teman Jadi contohnya misalnya berat badan anaknya 6 kg berarti 6 kg dikali 30 ml dapetnya 180 ya Tapi dibagi 2 jadi kebutuhannya adalah 90 ml Jadi kalau para mams ingin tahu kalau misalnya asi ya itu susah-susah gampang ya Karena kebutuhan airnya juga plus asinya Nah asinya itu apa? Asi perak atau anda langsung menyusui Nah kalau misalnya mau dikira-kira asi yang menyusui berarti suatu saat harus dipompa ya Jadi diambil aja kurang lebihnya berapa Benarnya apa sih kegunaan air putih itu? Ya jadi kegunaan air putih itu adalah untuk melancarkan metabolisme pencernaan Juga membantu si kecil agar tidak sembelit Nah jadi kalau misalnya para mams Bayinya kok susah banget ya dok BAB dan sebagainya Biasanya kalian harus ngecek ya Kebutuhan airnya ini sudah terpenuhi atau belum Nah well sekian dulu mams Kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman bisa ketik di kolom komentar Jangan lupa untuk di-share ya Karena ini penting banget Ya informasinya walaupun sangat sederhana Jangan lupa untuk love-nya juga ya Dan follow Bye-bye